Salam sejahtera, kita berdoa. Tolonglah, Ya Roh Ilahi. Amin. Saya membaca dalam Yohanes fasal 16, pada ayatnya yang ketiga. Mereka akan berbuat demikian, karena mereka tidak mengenal baik Bapak maupun aku. Saudara-saudara, miris kita melihat perilaku-perilaku kebenjatan atau kejahatan. Ada orang-orang yang mengajarkan agama mereka, tetapi melakukan pemerkosaan atau pelecehan kepada anak-anak didik mereka. Ataupun orang-orang yang melakukan demo dengan anarkis, tetapi membawa-bawa nama Tuhan Allah. Kenapa bisa demikian? Pembacaan kita mengatakan karena mereka tidak mengenal Bapak, tidak mengenal anak. Tidak mengenal Bapak, tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, kita yang mengenal Allah Bapak, mengenal Tuhan Yesus Kristus, harus kita terjemahkan di dalam kehidupan ini. Bagaimana kita hidup baik, menjadi berkat bagi sesama dan memuliakan Tuhan. Itulah cerminan kita mengenal Bapak, kita mengenal anak. Kita berdoa. Pengenalan kami akan Bapak dan Yesus Kristus, harus kami nyatakan dalam bagaimana kami hidup, memuliakan engkau, menjadi saluran berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan berkati kami hari ini. Dalam nama Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan berkati kami hari ini.